Pemirsa hujan deras yang turun selama beberapa jam di Purbalinga mengakibatkan sungai gemuruh meluap dan menerjang rumah warga. Akibatnya 5 rumah di Purbalinga rusak dihantam banjir bandang. Guyuran hujan deras selama berjam-jam membuat sungai gemuruh meluap. Akibat luapan sungai gemuruh, sedikitnya dua rumah warga yang berada di tepi sungai di Kelurahan Purbalinga lor rusak berat. Kondisi bangunan rumah warga yang juga sebagai pembuatan mebel ini mengalami rusak berat dan hancur. Bahkan tiang bangunan dan fondasinya jebol karena tidak kuat menahan terjangan air sungai. Beruntung pemilik rumah masih sempat menyelamatkan diri sebelum rumah mereka hancur di terjang banjir bandang ini. Sementara itu banjir bandang juga menerjang empat rumah warga di dua kecamatan. Yaitu tiga rumah di kecamatan Bojongsari dan satu rumah di kecamatan Karanganyar. Petugas dari BTBD TNI dan aparat kepolisian langsung melakukan evakuasi barang-barang milik warga yang luput dari terjangan banjir bandang. Ini karena banjir, hujan terus-menerus, kemarin selama lebih dari tiga jam mengibatkan volume permukaan air sungai gemuruh naik. Jadi langsung menerjang bangunan ini ya? Jadi menerjang talut, kemudian talut tidak kuat menahan gaya dari air dan terjadilah longsor. Terus ini antisipasinya apa? Dikonsongkan? Antisipasi untuk sementara warga di sekitar sungai. Warga paling kita, pertama itu sosialisasi ya. Ini bahayanya banjir berkaitan dengan masih adanya musim hujan. Yang kedua itu siaga, terutama yang paksai sendiri. Ini kan yang terlibat secara langsung dari naiknya depit sungai gemuruh. Tadi masih ada saluran air yang masuk ke permukaan tanah, itu harus ditutup dengan tepal. Yang kedua mungkin ini bangunan yang tidak runtuh. Ini dibersihkan sekalian secara bahaya, Pak. Bisa menyebabkan bencana bagaimana yang dibawahnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir bandang di daerah aliran sungai Purbalingga ini, namun bangunan rumah warga yang hancur menyebabkan kerugian cukup besar. Sementara itu BPBD Purbalingga masih melakukan pendataan rumah yang rusak dan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satli TV Muartakan.